Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official Sinyuheri Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 5 Februari tahun 2024, hari Senin besok Kita akan bahas BFIN, ICBP, JSMR, ADMR, BPRI, dan Tahir Brand Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel youtube official Sinyuheri ini Tidak bertanggung jawab atas kelemahan transaksi jual beli yang teman-teman lakukan Karena kami hanyalah sebagai analisa saja, khususnya yang ada di Indonesia saham-sahamnya teman-teman ya Jukung channel ini dengan di subscribe dan di like semuanya mungkin agar channel ini bisa berkembang besar Dan bisa memberikan kontribusi yang cukup besar khususnya bagi para subscriber kami Langsung saja teman-teman untuk pembahasan tanggal 5 Februari tahun 2024 BFIN, BFI Finance Indonesia BFIN terakhir ditutup menguat 2,08% Naik 25 poin di angka pendudupan 1,225 teman-teman BFIN ini secara teknikal masih uptrend Nah teman-teman yang mulai cicil itu bisa dicicil di range harga 1,190 sampai 1,225 Target terdekatnya di angka 1,250 sampai 1,270an teman-teman ya untuk BFI-nya Oke, next ICPP, Indofood, CBP sukses makmur ICPP terakhir ditutup di angka 1,1575 ICPP ini secara teknikal masih uptrend Dan teman-teman yang mulai cicil itu bisa dicicil di range harga 1,1425 sampai 1,1575 Target rest time dekatnya di angka 1,1725 sampai 1,1775 teman-teman ya untuk ICPP-nya Oke, next JSMR, jasa harga JSMR terakhir ditutup melemah minus 1,49% Turun 80 poin Di angka pendudupan 49,50 teman-teman JSMR ini secara teknikal masih uptrend Nah, teman-teman yang mulai cicil itu bisa dicicil di range harga 4,850 sampai 4,950 Target terdekatnya di angka 5,070an teman-teman ya untuk dasar marganya Next ADMR, Adaro Minerals Indonesia ADMR terakhir ditutup melemah minus 1,40% Turun 20 poin Di angka pendudupan 1,410 teman-teman ADMR ini secara teknikal masih uptrend Nah, teman-teman yang mulai cicil itu bisa dicicil di range harga 1,385 sampai 1,410 Target terdekatnya itu di angka 1,455 sampai 1,500an teman-teman ya untuk ADMR-nya Oke, next BBRI, Bank Rakyat Indonesia BBRI terakhir ditutup menguat 1,74% Naik 100 poin di angka pendudupan 5,850 teman-teman BBRI ini secara teknikal masih uptrend ya Untuk teman-teman yang cicil itu bisa boleh dicicil di range harga 5,750 sampai 5,850 Target terdekatnya di angka 5,900an teman-teman ya untuk Bank Rakyat Indonesia Oke, next Brand Barito Renewables Energy Brand terakhir ditutup menguat 2,06% Naik 100 poin di angka pendudupan 4,950 teman-teman Brand ini secara teknikal masih up, masih downtrend Nah, teman-teman yang mulai cicil itu bisa dicicil di angka 4,680 sampai 4,950 Target terdekatnya itu di sekitar 5,400an teman-teman ya Untuk baritonya itu Oke Nah, demikian hasil analisa dari kami untuk hari ini Semoga bermanfaat dan bisa memberikan keuntungan khususnya bagi para subscriber kami Sekali lagi kami informasikan bahwa channel youtube official senior hari ini Tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan Karena kami hanyalah sebatas memberikan analisa-analisa saham saja Khususnya yang ada di Indonesia teman-teman Sekali lagi teman-teman, dukung channel ini dengan di subscribe dan di like sepunyak mungkin Agar channel ini bisa menjadi besar, bisa bergembang di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi yang juga besar bagi para subscriber kami tentu saja Tetap semangat, selalu berpikiran positif dan pernah iri kepada kesuksesan orang lain Kita juga pasti bisa sukses jika kita mau belajar Mau belajar dan belajar dan mau berusaha juga teman-teman ya Selalu berpikiran positif, selalu bersikap baik kepada orang lain Walaupun orang lain jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada orang yang menjahatin kita teman-teman ya Sukses selalu untuk teman-teman Kita mendoakan bahasa Indonesia, semoga bahasa Indonesia Supaya politiknya semakin lama semakin damai Sejahtera rakyatnya Ekonomi semakin lama semakin maju Sampai jumpa di analisa selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya